Music Jangan paksa orang untuk mengerti kita Jangan paksa orang untuk masuk dalam pikiran kita Mereka tidak tahu Mereka tidak sadar Kali ini kita akan mengkaji Menjaga diri Agar tidak menjadi orang yang muda terbawah hati yang lagi buruk Jawabannya cuma satu Supaya hati ini tidak lagi buruk lagi Menghasilkan sesuatu yang buruk Jawabannya cuma satu Tenangkan diri kita Ciptakan ketenangan Jadikan diri kita jadi tenang Obati hati kita Nasihati hati kita Renungkan diri kita Kedamayan sampai terbitnya pajak Untuk menciptakan ketenangan hati itu Ada enam yang harus kita lakukan Apa itu yang enam ini? Yang pertama Lakukanlah Berkumpul dalam rangka mencari ilmu Mencari ilmu Dengan kita menuntut ilmu Mencari ilmu Mengkaji ilmu Sehingga kita makin tahu Makin sadar Makin menelak Diri kita sebenarnya Kita mungkin kurang ilmu Sehingga dengan mudahnya Kita marah Dengan mudahnya kita tidak bisa menerima keadaan Karena kurangnya pengetahuan kita Kemudian yang kedua adalah Berdoa Berdoa lah Doa 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 Kita butuh Kita butuh Allah Kemudian yang ketiga Membaca Al-Quran Al-Quran itu menenangkan Al-Quran itu menghibur Al-Quran itu obat Al-Quran itu sahabat Al-Quran itu imam Al-Quran itu sesuatu yang menyenangkan buat kita Kita tidak akan tersesat dengan adanya Al-Quran Kemudian yang keempat Perbanyak zikrullah Dengan bersikir Hati jadi tenang Tenangkan hati kita Dengan bersikir Kemudian yang kelima Bersikat waralah Hati-hati Dari segala sesuatu yang sebab Tenangkan hati kita Dengan berhati-hati Dengan warah ini Membuat kita jauh lebih baik Kemudian yang keenam Puncaknya adalah Jujurlah Dalam perkataan Dan perbuatan Inilah enam tahdi Yang mengantarkan diri kita Untuk bisa meraih ketenangan itu Gali ilmu Baca doa Perbanyak baca Al-Quran Memperbanyak zikir Allah Warah Dan berjujur Dalam berkata dan berbuat Railah ketenangan hati itu Sehingga kita Tidak mendapatkan Hati yang gelisah Atau yang disebut dengan Bad mood itu Yang tidak tenang Yang penyakitan Amin Amin ya Rabbal Alamin Amin Amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Rabbal Alamin Demikianlah perjumpaan kita hari ini Baru saja kita mendengarkan Tosya disampaikan oleh Ustaz Maulana Ustaz Zahoki Dan juga Ustaz Syam Mudah-mudahan Apapun yang disampaikan hari ini Bisa jadi pelajaran Buat kita semuanya Dan bisa kita amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Buat Alika Mama Boleh sama-sama ke depan Nabilah Terima kasih banyak Sudah hati di Islam itu indah Terima kasih banyak juga Buat jamaah yang sudah Menyibukan waktunya Untuk bisa hadir ke sini Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih banyak juga Buat jamaah yang di rumah Yang selalu setiap menghasilkan Islam itu indah Jangan lupa Saksikan terus Islam itu indah Setiap hari Hanya di TransTV Akhirnya saya Fadli Mohon undur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wabillahi Taufiqalidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jagalah hati Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Cahaya ilahi Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Cahaya ilahi Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jagalah hati Sudah tahu sholat itu wajib Tapi dia belum mau sholat Kenapa kira-kira Kenapa seorang suami Atau seorang istri Sudah tahu kewajiban masing-masing Tapi belum mau Berilah hadiah Walaupun itu hanya kecupan Bunga Ini hadiahnya Wow Cuma peniti Gak apa-apa Bagi orang-orang yang tidak ada Saling pengertian Antara suami dan istri Maka misi syetan Akan terwujud Tidak Bagi orang-orang yang Terima kasih.